Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat kembali lagi di channel Prabu Otomotif Di video kali ini Prabu Otomotif akan membahas tentang Mercedes-Benz EKS dan EKS mengaspal di Indonesia tapi sebelum melanjutkan videonya alangkah baiknya sobat sobatku mengklik subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video dari kami Mercedes-Benz Distribution Indonesia, MBDI, resmi meluncurkan model listrik terbaru Mercedes-Benz EKS dan EKS hari ini Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022, pabrikan asal Jerman ini membawa dua model seri EKS tersebut ke Indonesia yang dibanderol harga mobil mulai 2,2 miliar rupiah, kami sangat senang akhirnya bisa meluncurkan produk terbaru kami di Indonesia kami membawa dua model kendaraan listrik sekaligus untuk konsumen Indonesia kata Presiden Direktur Mercedes-Benz Distributor Indonesia Coy Dukjun dalam acara peluncuran Mercedes-Benz EKS hari ini Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022 di Mercedes-Benz EKS, Senayan City, Jakarta Tidak hanya menawarkan kemewahan, mobil listrik sedan Mercedes-Benz EKS juga mampu menempuh jarak cukup jauh dalam sekali pengisian daya penuh yakni 770 km, adapun sedangkan EKS memiliki jarak tempuh sebesar 673 km, jarak tersebut mampu ditempuh hanya dalam sekali pengisian daya harga mobil sedan listrik OTR mulai 2,215 miliar rupiah untuk Mercedes-Benz EKS 350 Plus Electric Art Line 2,984 miliar rupiah untuk EKS 450 Plus Electric Art Line dan 3,410 miliar rupiah untuk Mercedes-Benz EKS 450 Plus AMG Line harga mobil listrik tersebut belum termasuk wall charger yang dijual terpisah yaitu 38 rupiah juga hingga 50 juta rupiah Mercedes bekerja sama dengan PLM dalam instalasi alat pengecasan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!